Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija Juara Persija Jakarta semakin percaya diri kalau menghadapi Barito Putra Lentaran, Persija Jakarta menambah tiga amunisi barunya. Meskipun begitu, dua pemain andalan Persija Jakarta dipastikan absen karena buntut dari kartu yang mereka terima dalam dua laga sebelumnya. Seperti diketahui, Watapia Dutra menerima dua kartu kuning yang berujung kartu merah pada laga terakhir Persija Jakarta melawan Bayang Karasolo FC. Sedangkan, Nopri Setiawan harus absen karena mendapat sanksi akumulasi kartu kuning yang didapatkan dari dua laga berturut-turut. Dengan kehilangan dua pemain, pelatih Persija Jakarta, Sudirman, tentu saja menyayangkan hal itu. Namun, karena tim berjuluk Macan Kemayoran harus bersiap menghadapi Barito Putra, maka mereka tetap melakukan persiapan secara maksimal. Sudirman mengatakan bahwa anak asuhnya tetap optimis melawan Barito Putra dalam laga perempat final Piala Menpora 2021 di Stadion Kenjuruhan Malang, Sabtu 10 April 2021. Untuk laga perempat final, nanti kami harus kehilangan Dutra dan Nopri karena hukuman kartu. Ujar Sudirman sebagaimana dikutip bolaspot.com dari laman resmi Persija, Senin 5 April 2021. Meski begitu, kami akan tetap optimis hadapi laga melawan Barito Putra tersebut, ucapnya. Walaupun Persija memastikan akan kehilangan dua pemainnya, Sudirman tak begitu sedih, sebab Persija kembali mendapat suntikan amunisi, yang mana dua pemain kembali ikut bergabung latihan. Pemain yang akan menjadi amunisi baru Persija, yaitu hadirnya Marco Mota, Rohit Can, dan Sandi Alta Samosir yang sudah kembali pulih dari cedera yang dideritanya. Tentu bersyukur ya, Marco Mota dan Sandi Samosir sudah kembali bergabung latihan, jadi ada tambahan opsi untuk menggantikan pemain yang absen, kata Sudirman. Rohit Can pun dipastikan sudah berada di Jakarta dan saat ini sedang menjalani karantina. Sudirman mengatakan bahwa Rohit akan bergabung dan memperkuati menghadapi Barito Putra setelah selesai karantina nanti. Rohit juga sudah di Jakarta dan akan segera bergabung setelah menjalani masa karantina mandiri selesai tuturnya. Persija cukup optimis untuk menetap babak kedelapan besar Piala Manpora 2021 ini. Pastinya, dengan harapan, mereka bisa lolos ke babak semipinal Piala Manpora 2021. Untuk saat ini, para pemain Persija fokus menjalani latihan dan tim pelatih juga membenahi beberapa hal yang meski menjadi kelemahan tim. Terima kasih telah menonton!